Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi mengenai update news seputar Siba Inu lagi nih ya Oke jadi sebelumnya teman-teman ya Didi tuh sudah membahas mengenai update-an Siba Inu teman-teman Dan kali ini teman-teman ada news seputar Siba Inu nih teman-teman ya Nah kira-kira apa aja sih news mengenai Siba Inu nanti pasti bakal Didi bahas di video ini Jadi pastikan kalian itu tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke gak usah kelamaan langsung saja cek di show Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di CMC atau CoinMarketCap teman-teman Dimana disini tuh Bitcoin ya sedang hijau royoroyo teman-teman ya Seperti biasanya ketika induk dari semua crypto ini sedang mengalami bullish teman-teman ya Otomatis hampir semua altcoin ya termasuk Siba Inu juga mengalami kenaikan teman-teman Nah di video Didi sebelumnya ya Didi juga sudah menjelaskan ya bahwa akhir-akhir ini Bitcoin itu banyak sekali sentimen positif teman-teman Dan itu berdampak akan adanya kenaikan pada coin Bitcoin ya dan altcoin tentunya teman-teman Nah disini naiknya Siba Inu itu bikin kejutan teman-teman ya kemarin itu sempat mencapai kurang Lebih 20 persenan lah teman-teman ya namun saat ini tuh ya per video ini dibuat ya teman-teman Siba Inu ini mengalami pertumbuhan 18,12 persen teman-teman jadi sudah ada koreksi dikit lah teman-teman ya Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya ya Siba Inu ini mengalami pertumbuhan sekitar 76,43 Dan jika kalian lihat catnya ya Siba Inu ini sedang hijau royo royo teman-teman Wow ya mungkin kemarin yang sempat pas Didi bikin video teman-teman ya kalian serok Siba Inu Mungkin saat ini kalian sudah profit yang lumayan lah teman-teman ya buat beli cilok Oke lalu apa aja sih bang update-an mengenai Siba Inu langsung kita kepoin CD Show Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di Twitter teman-teman ya Nah dimana disini itu Didi meretweet ya dari akun Twitter informasi Sib nih Atau Sibformer nih teman-teman ya jadi kita ketahui ini adalah salah satu tim Sitosi Kusama teman-teman ya Oke jadi sepertinya teman-teman ya para Siba Army dan tim Siba Army sekarang itu lagi seneng banget ya Karena apa ya teman-teman karena selain dari proyeknya Siba Inu itu gercep banget dikerjakan ya teman-teman ya Jadi banyak kerjasama ini itu teman-teman ya sesuai update-an yang sudah di update ya di video-video Sebelumnya teman-teman dan saat ini Siba Inu ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman Wow ya tentunya hal ini itu teman-teman ya membuat para holder Siba Inu ya atau Siba Army senang tentunya teman-teman ya Nah disini ya dari akun informasi Sib atau Sibformer ini teman-teman Dia itu men-tweet ya teman-teman ya pasar kripto retail hari ini katanya teman-teman ya Tetapi karena keduanya terdesentralisasi dan tanpa komporasi di belakang tidak ada perbedaan nyata antara BTC dan Sib ya selain pasokan katanya teman-teman ya Jadi si akun Sibformer ini yang menyatakan bahwa BTC dan Sib itu tidak ada bedanya ya kecuali dari pasokannya Nah disini dia itu menyatakan ya bahwa kami itu memiliki list ya di ekosistem kami yang dapat dengan mudah menjadi BTC ya Jadi list di ekosistem Sibainu itu adalah BTCnya Sibainu lah teman-teman ya katanya ya teman-teman Dan jika kalian lihat ya dia itu meretweet dari akun 1 teman-teman ya dimana dia itu memposting ya sebuah gambar ya teman-teman ya Dimana disini ada pintu BTC dan pintu Sibainu teman-teman dan kalian juga bisa lihat teman-teman ya Dimana disini tuh pintu Sibainu diserbu oleh para investor lah tentunya teman-teman Namun sekali lagi teman-teman ya ketika market Sibainu sedang mengalami trend naik teman-teman Tentunya pastilah ada nantinya ada koreksi teman-teman ya pastinya ada koreksi teman-teman Jangan sampai kalian itu terpengaruh oleh FOMO-FOMO teman-teman ya Jadi ketika kalian ingin masuk ya dan kalian itu sudah terlambat nih masuknya misalkan saat ini kalian masuk ya teman-teman ya Tunggulah saat Sibainu sedang koreksi teman-teman ya baru kalian boleh masuk teman-teman Oke next berita berikutnya Oke untuk berita berikutnya teman-teman ya disini didikutip dari Wellstead ya seribu daftar orang kaya nih teman-teman ya Dimana dia itu men-tweet nih Sibainu selamat katanya Raja akan kembali katanya teman-teman Wow ya dimana ya Sib ini membalik FTX yang menjadi ERC20 holding terbesar 16,85% Di antara seribu dompet paus ETH teratas dengan nilai total 1,8 miliar USD teman-teman Wow ya jadi disini tuh Sib berhasil membalikkan si FTX ya Yang tadinya menjadi daftar terbesar ya di antara seribu dompet paus ETH teman-teman ya Nah namun sekarang ini teman-teman ya berhubung Sibainu lagi naik-naiknya nih ya teman-teman Sibainu itu membalikkan si FTX token ini teman-teman ya Dan akhirnya Sibainu itu menjadi nomor satu di antara holding seribu dompet paus ETH teratas teman-teman ya Dengan nilai total 1,8 miliar USD teman-teman Wow mantap sekali ya si Sibainu ini teman-teman Oke untuk berita berikutnya disini didikuti dari akun resmi Stephen Cooper teman-teman Lagi-lagi dan lagi-lagi ya Stephen Cooper ini tidak berhenti-hentinya berinovasi ya Dengan cara-cara berliannya si Stephen Cooper teman-teman ya Tentunya inovasinya itu ya selain membuat hiburan kepada Sibainu ya teman-teman ya Inovasi dari Stephen Cooper ini juga tentunya bisa membakar Sibainu teman-teman ya Dan disini ada daftar proyeknya nih teman-teman ya Proyek pertamanya dia itu musik dan daftar putar ya di baggerentertainment ya teman-teman .com atau playlist ya dengan kita menonton musik disini ada Mac NFTS ya disini ada juga pesta bakar, live streaming, kelas konsert ya teman-teman Dan gaming teman-teman ya yang sudah diinfokan kemarin teman-teman Dimana ketika Sibarmy itu bermain game dan membeli sebuah game ya Maka akan terjadi pembakaran di token Sib teman-teman Dan yang terakhir itu kemarin dia juga mengembangkan sebuah channel Youtube ya Yang katanya nantinya sebagian pendapatan dari iklan Youtube itu akan dibuat untuk pembakaran Sibainu teman-teman Wow ya Jadi didi sangat mendukung nih Stephen Cooper ini ya teman-teman ya Pembakaran-pembakaran suple Sibainu teman-teman ya Karena memang dengan cara itu teman-teman ya nilai dari Sibainu akan menjadi lebih berharga ya Ketika suple-nya itu terus berkurang ya Meskipun jatuhnya itu sedikit ya Ada istilah itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit anjir Jadi meskipun sedikit teman-teman jika itu dilakukan rutin teman-teman Lama-lama suple sip itu juga akan berkurang banyak lah intinya begitu teman-teman Dan ketika nantinya suple sip itu berkurang banyak ya Tentunya hal itu juga akan menyokong ya pada harga Sibainu ke depannya teman-teman Di lain sisi ya Sibainu ini saat ini sedang mengembangkan sebuah proyek Sibariumnya teman-teman Yang akan segera hadir di pertengahan tahun ini ya Dan nantinya ke depannya ya tim Sibainu ini juga akan menyiptakan ekosistem-ekosistem baru nih Nah seperti apa kira-kira ekosistemnya ya Jadi kita tunggu aja nih Mudah-mudahan sih dengan penciptaan ekosistem yang baru ya Akan menambah utilitas dari si token Sib itu sendiri teman-teman Oke next berita berikutnya Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di website thecryptobasic.com teman-teman ya Dimana Sibainu membalikan token FTX menjadi pemegang ERC20 terbesar Di antara 1000 dompet ETH teratas teman-teman Jadi ini sebenarnya yang sudah diterangkan tadi teman-teman Yang sudah dikutip oleh akun twitternya website ini teman-teman ya Nah memang kita ketahui teman-teman ya Semenjak ada lonjakan ini teman-teman ya Harga Sibainu itu terdorong jadi peringkat 13 secara global ya di CMC teman-teman ya Dan tentunya ini itu sudah menggeser ya FTX token ya Yang sebelumnya itu menjadi salah satu token di antara 1000 dompet paus ETH teratas teman-teman ya Dan saat ini sudah berhasil dibalik nih atau digulingkan Sibainu ya Dengan kenaikan harga Sibainu yang cukup lumayan signifikan ya kemarin teman-teman ya Nah melihat kapitalisasi pasar Sibainu saat ini teman-teman ya Sepertinya koin Sibainu ini juga akan mengincar dogecoin teman-teman Setelah FTX digulingkan Sibainu ya di antara 1000 dompet paus ETH ya teman-teman ya Incaran berikutnya mungkin si dogecoin yang akan digulingkan kapitalisasi pasarnya teman-teman Nah oke jika kita lihat di coin market cap teman-teman ya Saat ini dogecoin itu ya di rate 0,1625 USD teman-teman Si dogecoin ini juga mengalami pertumbuhan ya 4,56% ya dalam waktu 24 jam ya Sedangkan Sibainu dalam waktu 24 jam ya dia itu mengalami pertumbuhan 18,37% teman-teman ya Jadi kenaikannya itu cukup lumayan besar Sibainu lah teman-teman ya Nah saat ini teman-teman ya Sibainu kan sudah menduduki 13 besar global ya di CMC teman-teman Dan dogecoin teman-teman menduduki peringkat 12 besar global ya di CMC teman-teman ya Dan jika kalian lihat kapitalisasi pasar si dogecoin ini teman-teman ya Saat ini tuh mencapai 21,6 miliar USD teman-teman Dan Sibainu ya saat ini kapitalisasi pasarnya ya mencapai 18,1 miliar USD teman-teman Jadi artinya ya selisih kapitalisasi pasar ya untuk menggeser si dogecoin ini ya Sibainu itu hanya membutuhkan 3,5 miliar USD lah untuk menggulingkan si dogecoin ini teman-teman Jadi cukup sedikit sebenarnya ya Apakah mungkin ya Sibainu ini dalam waktu dekat akan menggulingkan kapitalisasi pasar si dogecoin teman-teman ya Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman-teman Oke jadi itu aja teman-teman ya mengenai update news terbaru mengenai Sibainu teman-teman Namun tetap disini tuh ada disclaimer on teman-teman Bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency ini sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman-teman Karena memang harganya yang sangat-sangat fluktuatif ya Jadi bicara kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru di Didi Channel Oke sampai jumpa